Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan sampaikan satu informasi atau apa ya ini pertanyaan ini dulu di tahun 2000 atau 2010 itu saya sering mendapat pertanyaan sesuai dengan, oh ya saya juga dulu pernah menjadi supplier, supplier udang ya sesuai dengan provinsi saya supplier udang, dulu banyak sekali pertanyaan ini masuk, mau ditanyakan kepada saya itu, kenapa sih Pak harga udang ditambak itu lebih mahal kalau kita bandingkan dengan harga udang di cool storage, maksudnya dalam press list, dalam size yang sama, misal udang dengan size 30 saat ini mungkin di pasaran atau ditambak kurang lebih 105 atau 103 saat ini kalau tidak salah itu, kalau kita cari di cool storage manapun tidak akan dapat harga udang dengan size 30 di atas 100 ribu, tidak ada, kenapa mesti terjadi, kenapa supplier berani beli dengan harga di atas harga press list public storage pak gitu, apa ada main sama storage sehingga harga mahal pun dia masih berani beli, sebenarnya bukan itu, jadi ini sobat ya mungkin sebagian sudah banyak yang tahu ini, udang ini kan protein tinggi, dalam hal ini rawan pembusukan, jadi harus dalam kondisi basah dan suhu tertentu sehingga ketika kita panen, kita kan kering, itu kan untuk sampai ke cool storage itu tidak bisa, langsung kita bawa gitu aja, karena dalam beberapa jam itu sudah terjadi pembusukan gitu, apalagi tanpa penanganan khusus, tanpa pembusukan khusus, supaya udang ini kualitasnya masih tetap sama ketika kita timbang ditambak, kemudian kita kirim ke cool storage, kualitasnya sama tetap fresh, maka diperlukan proses packing, dimana packing ini kondisi udang ini harus selalu basah dan suhu juga dingin, di saat proses udang kita timbang kering ditambak, kemudian kita packing dalam kondisi basah dan dingin ini, nah ini mulai mainnya di sini, paling biasanya kita timbangnya besok, besok pagi, kalau kita kirim ke cool storage itu, hari ini kita timbang, kita diamkan, untuk satu hari 24 jam, ini baru besoknya baru kita bongkar atau kirim ke cool storage, di saat kita kirim ke cool storage ini, size udang maupun tonase udang yang kita timbang dari tambak itu akan ada perbedaan, paling tidak size-nya itu pasti, kalau size pasti, dari size yang mungkin kita timbang waktu beli di tambak itu size 30, besok kita bongkar di cool storage, itu bisa size, bisa berubah 26, 27, 25, bahkan bisa 25, tapi yang umum biasanya paling size 28, 20, naik 3 ekor, 2 ekor lah gitu, nah 2 ekor, 3 ekor ini sudah jauh sekali harganya, otomatis udang yang kita beli ditambah itu size 30, maka kita kirim ke cool storage, itu harganya sudah tidak size 30 lagi, jadi size-nya Pak Toan, udang setelah naik size tadi, bisa mungkin juga 27, size 27, otomatis kan beda, lah itulah kenapa, di samping itu juga tonase juga pasti, pasti akan bertambah, jadi kalau kita timbang di tambak itu 1 ton, besok kita bongkar di cool storage, akan ada tambahan entah 1 ton 80 kilo, atau 1 ton 50 kilo, pasti, kalikan aja kalau 50 aja naiknya, kalikan harganya 100, sudah ada berapa 55 juta kan, kita tambahkan dengan harga, ketika kita jatuhkan harga ditambah tadi, ya itulah sehingga sekarang ini, kalau kita cari udang atau supplier, mau beli udang ditambah dengan harga price list cool storage, ya tidak akan dapat, atau mungkin dapat, tapi yang benar-benar ada pemula yang sangat pemula, yang mungkin kalau tidak tahu informasi ini, jadi itu, tapi ini sengaja kami sampaikan, barangkali ada yang tidak tahu juga itu loh, kenapa harga cool storage lebih rendah, dibanding dengan harga ditambah, nah untuk lebih jelasnya, kita simak video saya kali ini, nanti akan kami sampaikan proses udang di saat setelah ditimbang, kemudian kita packing, untuk dikirim ke cool storage, kita simak bersama, dan ikuti terus sampai habis, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa juga tonton atau view juga video-video saya yang lain seperti biasanya di komen like, share dan subscribe tentunya yang untuk pertama kali melihat channel saya ini jangan lupa bahagia sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati